Nah bayangan yang semula hitam tuh jadi perlahan-lahan tampak jelas yang ditengok sama om Felix Dan pada saat itu kalian tau, om Felix melihat ada sesosok Seperti manusia sedang menari-nari Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam Senin ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor wawak spesial Nusantara Part 189 dari provinsi terakhir di Indonesia yaitu provinsi Papua Barat Daya Dan karena kita sudah memasuki provinsi terakhir wak itu berarti KHW spesial Nusantara berakhir sudah cukup sampai disini Gimana wak kalian-kalian senang kah atau sedih sekarang? Aku sedih loh, iya Allah yang jelas aku disini mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia membersamai KHW Nusantara kita Mulai dari ujung barat provinsi Aceh sampai ke ujung timur provinsi Papua Barat Daya atau Sorong ini Kita mulai itu sejak aku belum hamil wak di bulan Mei ya kan Selesai di Alhamdulillah setelah aku melahirkan harusnya nih Masya Allah, sembilan bulan ya wak ya Terima kasih sekali lagi Habis ini KHW apa kita lagi? KHW Internasional? Tengok nanti lah entah dan tanda kisah itu dalam email aku ya kan Tapi by the way sebagai penutup segmen KHW Nusantara ini wak malam ini aku akan menceritakan kisah horor yang betulan bakal bikin kalian merinding sepadan-padan Kalau kemarin kita punya kakek suanggi, sekarang kita punya nenek suanggi Dan aku gak mau spoiler banyak kali di depan ini Kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya Check it out Oke wak jadi kisah yang aku ceritakan malam ini datang dari wak kita yang bernama Alia dari Sorong Provinsi Papua Barat Daya Halo Alia Jadi wak pengalaman ini dialami oleh Alia dan keluarganya terutama tantenya yang bernama Mama Mega By the way di Papua wak katanya panggilan Mama ini memang seringkali dipakai sebagai pengganti kata ibu Jadi macam ibu Mega gitu loh Atau Tante Mega lah kayak gitu ha Nah kejadian ini terjadi pada tahun 2011 ketika Mama Mega ini sedang mengandung anak ketiga Dan by the way sebelum aku masuk ke kisahnya aku mau jelasin sedikit tentang latar belakangnya si Mama Mega ini wak ya Karena kisah ini tentang Mama Mega dan juga Alia serta keluarganya Jadi wak Mama Mega ini merupakan istri dari Omnya Alia yang bernama Om Felix Secara kepribadian perlu diingat disini ya Mama Mega ini dikenal sebagai orang yang sangat baik Sangat ramah dan dia ini juga pandai bergaul wak Sehingga banyak para tetangga yang senang berteman sama Mama Mega ini Dan gak cuman itu aja Mama Mega ini punya kebiasaan yang cukup unik wak Yaitu suka tertawa dengan suara keras sehingga orang-orang di sekitarnya juga ikutan ketawa Jadi kayak nular gitu lah setiap kali Mama Mega ini ketawa Ada kalian punya kawan kayak gitu kan Ketawa dia padahal kita gak tau apa yang ketawainnya Ikutan ketawa kita gara dia ketawa kayak gitu ha Nah kayak gitu nih sifatnya Mama Mega kan Nah pada saat itu Mama Mega ini tinggal di sebuah rumah bersama-sama dengan keluarga besarnya Yaitu keluarga Mama Mega ini ada Om Felix sama dua anaknya Terus ada nenek kakeknya Alia Terus ada Alia sama kedua orang tuanya Alia juga gitu Jadi di rumah itu ada tiga kakak Kakak neneknya, kakak Omega Eh Omega pula Tante Mega sama kakak bapak mamanya si Alia Nah lanjut lagi itu aja lah letar belakangnya ya Jadi wak kisah ini bermula ketika pada suatu sore Mama Mega ini sedang memainkan suatu permainan lokal gitu lah Bersama ibu-ibu tetangga lainnya Saking serunya bermain Mama Mega ini sampai berkali-kali ketawa ngakak gitu loh Dengan suaranya yang sangat menggelegar itu kan biasanya kayak gitu kan Pokoknya seru kali lah permainan mereka gitu Wow ketawa lah si Mama Mega ini Dan ketika memasuki waktu magrib Barulah Mama Mega dan para ibu-ibu Membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing Nah pas baru berjalan beberapa langkah Tiba-tiba aja Mama Mega ini didatangi sama seorang anak kecil Terus anak kecil ini kayak ngasih sebuah bungkusan gitu ke si Mama Dia bilang Mama Mega ini ada titipan buat Mama Katanya oh makasih repot-repot kamu Kata gitu sama-sama Mama Katanya dah habis itu pergi si anak ini Dia ngasih bungkusan ke Mama Mega Nah tepat setelah anak itu pergi Mama Mega baru sadar Kalau dia lupa nanya nih siapa yang ngasih bungkusan itu sama saya gitu loh Maksudnya siapa yang ditipin titipan itu ke anak ini supaya ngasih ke saya kayak gitu Intinya disini Mama Mega gak tau itu titipan dari siapa Tapi disitu Mama Mega ini mikir yaudahlah dari siapapun titipan ini aku akan menerimanya Toh niatnya pasti baik kayak gitu kata Mama Mega Dia pun kembalilah berjalan menuju ke rumahnya sambil bawa itu bungkusan Sesampainya di rumah Mama Mega pun langsung membuka bungkusan itu Dan ternyata bungkusan itu berisi sebuah pinang sama kapur sirih Macamnya untuk dikunyah-kunyah digigit Nah itu yang didapatnya Nah mendapati pemberian itu Mama Mega senang kali lah Dia pun langsung tuh mengunyah pemberian itu tanpa ada perasaan curiga sedikit pun Wak Nah dan setelah memakan buah pinang sama kapur sirih tadi Enggak semuanya aman-aman aja dibersihkan lagi sama Mama Mega ditaruh pada tempatnya Tapi Wak memasuki hari ketiga Mama Mega ini mulai mengalami serentetan kejadian tidak masuk akal Pada suatu sore di hari ketiga ini Wak Mama Mega tiba-tiba mengalami demam tinggi Yang diikuti dengan kakinya yang sedikit membengkak Pada saat itu Mama Mega menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar Orang dia lagi hamil kok Kan dia satu kaki bengkak, badan pusing-pusing kayak gitu kan Nah akhirnya dia pun merebahkan dirinya lah di kasur buat beristirahat sebentar Nah selang beberapa jam kemudian demam yang dialami sama Mama Mega ini Langsung sembuh tuh sehingga dia bisa kembali beraktifitas seperti biasa Tapi rupanya kesembuhan itu juga gak berlangsung lama Karena selang satu minggu kemudian Mama Mega ini kembali mengalami demam tinggi Dan selain demam Mama Mega ini juga sudah mulai bermimpi sesuatu yang sangat-sangat membingungkan Wak Membingungkan dan juga menyeramkan lah gitu Jadi ceritanya pada saat lagi tertidur pulas nih ha Mama Mega bermimpi ingat Mama Mega bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berambut panjang yang postur tubuhnya pendek Tapi agak sedikit berisi Wak Tapi yang bikin agak seramnya Wak si sosok ini tidak memakai sehelai kain pun Yang menutupi tubuhnya alias apa bugil gak pake baju sama sekali Nah belum sempat mencerna keanehan itu Mama Mega ini kembali dibuat terkejut lagi ketika sosok ini tiba-tiba nanya Kamu pilih mana nyawamu atau nyawa bayi dalam perutmu Kata si sosok ini Nah dengar pertanyaan itu Mama Mega yang ada dalam mimpi ini pun juga langsung ketakutan Wak Dia lalu memberanikan diri untuk menolak si permintaan tadi Tapi sayangnya belum Mama Mega ini mengucapkan sepatah kata apapun Dia tiba-tiba terbangun nih dari tidurnya kan Eh mimpi apa aku tadi tuh Dan tepat setelah membuka matanya Mama Mega pun langsung menceritakan kejadian atau mimpi yang baru saja dia alami tuh Ke suaminya Om Felix Eh papa tadi gini-gini-gini Dari ceritain kenapa ya kok tiba-tiba kayak gitu mimpi Kok aku gak pernah loh mimpi kayak gitu sebelumnya Nah dengan lembut ya biasalah kan suami mencoba menenangkan Dengan selembut Om Felix ini meyakinkan Mama Mega bahwa udah tenang sayang itu cuma mimpi Semuanya akan baik-baik saja katanya Nah bersamaan dengan itu Mama Mega pun kembali sehat lagi seperti semula Dia udah gak demam-demam lagi tuh ya kan Tapi udah ada nih mimpi aneh kayak tadi Ingat ya Wak tadi sosoknya apa Gak pake baju bogel dia Terus dia ngomong kayak gitu sama Mama Mega Nah ternyata betul aja Wak hal itu juga tidak berlangsung lama Karena Mama Mega ini kembali mengalami kejanggalan Yang ternyata menjadi pertanda buruk bagi keselamatannya Tau kalian? Jadi ceritanya Wak pada suatu malam Mama Mega ini lagi tertidur Lagi ketiduran di ruang TV bersama dengan beberapa keponakan lainnya Termasuk wawak kita si Alia ini Nah pas lagi enak-enaknya tidur ini Mama Mega mendadak terbangun gegara betisnya keram Biasalah Ibu Amil juga kadang suka kayak gitu kan Nah pas membuka matanya itulah Mama Mega melihat ada sesosok makhluk tinggi besar Tapi Wak tinggi besar dia berjalan keluar dari kamar mamanya Which is kamar nenek Set berjalan ngarah ke belakang Tapi waktu itu si Mama Mega ini gak takut Wak Karena dia pikir oh aku lagi mimpi nih Ya dia mikirnya kayak gitu Aku lagi mimpi Karena kalau kita tidur nih Karena dia ngerasa lagi mimpi Di dalam mimpi itu Si Mama Mega ini pun berjalan Ngendap-ngendap ngikutin si sosok tinggi tadi itu Kemana dia pergi Diikutin dari belakang Dan ternyata si sosok itu menuju ke dapur Wak Dia berhentilah tepat di samping sumur yang ada di sana Memang di dapur itu ada sumur nenek Nah terus sosok ini berdiri diam Wak cukup lama disitu Dengan posisi membelakangi Mega Kebayang ya ini sumur Nah sosok tuh disini ha Di belakanginya si Mega Nah melihat keanehan itu Mama Mega jadi bertanya-tanya Eh ngapain dia berhenti disitu gitu Apa dia penghuni sumur ini Tapi selama aku tinggal disini baru pertama kalilah aku lihat dia Kata Tante Mega ini Nah belum sempat memahami keanehan itu Wak Tiba-tiba saja Sosok yang tadi membelakangi Mega Ini anggaplah sini si sosok itu kan Dia membelakangi klan kan kayak gini kan Ini ibu Mega nih Nah ini sosok nih Sosok yang awalnya membelakangi Mega Wak Tiba-tiba Menghadap ke mamanya Mega Dan kemudian sosok itu melayang Melayang dia berputar balik kayak gini Wak Berputar balik sampai kepalanya di bawah kakinya di atas Terbayang kayak gini kan Ini sumur nih Dan ini pun masih dalam posisi ngadap mamanya Mega Jadi waktu dia kayak gini Sat Dia balik Ha? Langsung muter Senyum pula dia tuh menyeringai gitu kan Ha? Kayak gitu Terus masuk dia dalam sumur Tiar Gitu Nah waktu nengok itu mama Mega masih He? He? Kenapa kau? Tapi dia masih agak tenang Wak Karena pada saat itu mama Mega beranggapan apa? Aku nih lagi mimpi Kayak gitu kan Nah tapi wantah kenapa mama Mega ini tiba-tiba merasa terdorong untuk Kayak mencubit pipinya gitu Kayak pengen menyadarkan dirinya Bentar loh Aku mau buktiin nih Kalau apa yang ketengok tadi pasti mimpi Ya kan dicubit-cubitnya lah pipinya Tapi rupanya cubit tadi tuh terasa sakit Nah disitulah mama Mega ini akhirnya sadar bahwa Kejadian yang baru saja dia lihat tadi Merupakan kejadian nyata Bukan mimpi Ada sosok keluar dari kamar mamanya Bejalan-bejalan-bejalan Masuklah dia ke dalam itu sumur Paniklah si Mega disitu Langsunglah dia berteriak kencang kan Hingga membangunkan semua orang yang sedang tertidur pulas Termasuk akuna dia Nah om Felix suaminya yang mendengar teriakan itu pun Langsung menghampiri istrinya Ada apa sayang? Kamu kenapa? Kamu ngapain malam-malam depan sumur kayak gini Iya Allah bang Tadi aku tengok hantu di dapur ini bang Wah semua lah diceritain Aku pikir tadi cuma mimpi Ternyata betulan bang Memputar dia itu Wah diceritain semuanya kan Ah masa sih? Perasaan selama tinggal di rumah ini Kita gak pernah ngeliat hantu loh Yang mungkin kamu salah liat aja Udahlah udahlah keluar keluar Siap-siap nih Bentar lagi juga udah mau sholat subuh Kita sholat sama-sama ya Biar tenang Katanya ya bang Ya bang Akhirnya tuh akhirnya mereka pun langsung Melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Dengan anggota keluarga yang lainnya Dan nih Setelah sholat Mereka pun lanjut berzikir Seperti biasa Wak Nah gak lama kemudian Mama Mega ini Merebahkan dirinya Di sana Di tempat itu Sambil menatap ke arah langit-langit Nah Menyadari hal itu Alia Si wawak kita yang berada di samping Mama Mega Langsung mikir Oh pasti Mama Mega capek kali ini Apalagi dia lagi hamil besar ya kan Dan pun pada saat itu Memang sudah mendekati HPL Bentar lagi mau melahirkan lah gitu Nah akhirnya Alia pun lanjut berzikir lagi Pokoknya setelah sholat itu Tante Mega ini langsung Eh Kayak gitu lah Ngerebahin badannya Nah Alia lanjut berzikir Dan membiarkan Mama Mega Rebahan di sampingnya Selang 5 menit kemudian Mama Mega ini kembali duduk lagi Dia minta diambilkan air minum Tolong ambil minum lah nak Katanya Nah Alia pun langsung bergegas ke dapur Ngambillah segelas air Gak lama kemudian Alia balik lah ini Ketempat sholat Dan memberikan gelas itu Kepada si tante Dan tepat setelah meminum air itu lah Wak Alia dan keluarganya Dibuat terkejut Karena Secara tiba-tiba Nadia di depan mata kepala aku Mama Mega ini muntah Ya kan Awalnya muntahnya dikit aja Nadia Biasalah Tapi lama kelamaan Muntahnya makin banyak Sampai basah itu tempat sholat kami Banyaknya gak wajar Ada kali 3-4 liter tuh Nat bayangkan lah Banyak kali kan Dan yang bikin anehnya lagi Wak Di dalam muntahan itu ada macam Serabut-serabut Buah pinang gitu loh Yang warnanya sudah memudar Disitulah aku sama keluarga Aku langsung beranggapan Bahwa muntahan itu Pasti ada hubungannya Dengan buah pinang Yang kemarin dimakan Sama Mama Mega Pasti nih Soalnya terakhir kali mereka Melihat Mama Mega kayak gitu Ya pakai bungkusan Indikasi sama anak-anak itu Wak Selebih-lebihnya gak ada Pun di rumah tuh gak pernah nyetok Kayak pinang sama siri Kayak itu gak ada nih Dan untuk membuktikan asumsi tersebut Om Felix pun akhirnya Manggil orang pintar Di kampung mereka Wak Namanya kakek Abas Nah sesampainya si kakek Abas itu di rumah Kakek Abas pun langsung Memeriksa Mama Mega Nah selang beberapa saat kemudian Kakek Abas tiba-tiba bilang apa Kalian tahu Astagfirullah Kalau sudah begini Saya tidak bisa bantu lagi Mohon maaf Dia sudah tidak bisa Diapa-apakan Kalian tinggal tunggu waktu saja Kata kakek Abas kayak gitu Dengar itu langsung nanya lah Suaminya kan Eh emang ada apa nih Kayak tunggu waktu Gimana maksudnya Kakek Abas jawab lagi Istri kamu sudah diberi makan Oleh seseorang yang sedang Mempraktekkan ilmu Suwanggi Dia sengaja Menargetkan istrimu Sebagai tumbal Agar ilmunya Semakin kuat Makanan apa itu Kayak perasaan istri aku Gak ada makan yang aneh-aneh lah Dia makan buah pinang Dan buah kapur Yang dititipkan kepada Seorang anak kecil Beberapa hari yang lalu Tau kakek Abas itu Dengar penjelasan itu Kaget lah mereka semua yang disana kan Alia dan keluarganya langsung Langsung berfikiran Bahwa seseorang yang dimaksud Sama kakek Abas ini Adalah tetangga kami Nah dia Yang kita sebut aja lah Namanya Nek Omang Ya Loh kok Neng Omang nih Wak Tiba-tiba Kenapa nenek ini Nah karena ternyata Wak Nek Omang ini adalah Seorang nenek-nenek Yang diketahui oleh warga Kampung tempat si Alia ini Tinggal Sebagai seseorang yang memang Sudah mempraktekan ilmu Suanggi atau ilmu hitam Sejak lama Nah meskipun demikian Para tetangga disana tuh Macam sama sekali Gak ada yang berani Negur Wak Kenapa? Karena ilmu nenek Omang ini Dikenal sangat kuat gitu lah Sehingga orang-orang pun Jadi takut berurusan sama dia Tapi disini Gegara Nek Omang ini Berani ngincar mama mega Felix suaminya Jadi gak terima lah ya kan Dia bermaksud langsung Datangnya rumah Nek Omang Mau dilabraknya Udah lah saya mau datang kesana aja Tapi Sebelum lihat itu terlaksana Kakek Abas bilang Tunggu dulu Felix Jangan buru-buru Kau pergi kesana Kita gak ada bukti Jangan komen tuduh-tuduh orang Tanpa bukti Nanti malah kamu pulang Jadi korban selanjutnya Kata kakek Abas kan Terus saya harus gimana nih Kek? Saya gak terima lah istri saya Dan anak saya diperlakukan Kayak gini Kata Om Felix Kamu cukup berdoa Sabar Biarkan Allah yang membuka Kebenarannya Kata si kakek Abas Ya sudahlah Kali ini saya turutin Kata kakek Nah akhirnya mereka semua disana pun Fokus untuk Pemulihan kondisinya Mama Mega Sesaat kemudian Mereka melihat Mama Mega Sedang memegangi perutnya Seolah sedang menahan sakit Kakek Abas pun kembali Mengecek kondisi Mama Mega kan Nah sesaat kemudian Kakek Abas bilang Kalau Mama Mega Akan segera Melahirkan Sebentar lagi Dengar hal itu Siapa si suaminya Langsung bersiap-siap Bawa istrinya ke Puskesmas Tapi disini Mama Mega justru Nolak ajakan itu Nadia Dengan suara lemah Dia bilang kayak gini Mega mau melahirkan Di rumah saja bang Abang gak perlu Bawa Mega pergi ke Puskesmas Katanya Tapi kondisi kamu Udah parah kayak gini Bentar lagi kamu melahirkan Gak mungkin kamu melahirkan disini Om Felix sama keluarganya Tetap berusaha Membujuk Mama Mega Tapi Mama Mega Masih bersikukuh Menolak ajakan tersebut Sehingga cerita Mereka pun akhirnya Mau tidak mau Menuruti permintaan Mama Mega Yaitu melahirkan Di rumah Dengan bantuan Kakek Abas tadi Dan karena Kondisi cukup Mengkhawatirkan Keluarganya Alia pun Berdoa bersama Untuk bisa memohon Keselamatannya Mama Mega Dan juga bayi Yang ada di dalam Kandungannya Nah tapi Wak Pas lagi khusyuknya Mereka berdoa Mama Mega Tiba-tiba Mengatakan sesuatu Yang membuat Semua orang Yang ada disana Menitikan air mata Pada saat itu Mama Mega bilang Saya sudah ikhlas Kalau memang hari ini Adalah hari terakhir Saya di dunia Tapi mohon Rawat Anak ini Baik-baik ya Kata Mama Mega Astagfirullah Jangan ngomong Kayak gitulah sayang Insya Allah Kamu bisa melahirkan Dengan lancar Bertahan ya Kata Om Felix Dan tepat setelah Om Felix berkata demikian Mama Mega Balik muntah-muntah lagi Wak Tapi kali ini Bukan muntah air Melainkan Memuntahkan Seekor kecoa Dan seekor Kelabang Bayangkan sama kalian Astagfirullahaladzim Dan Di saat yang bersamaan Mama Mega juga akan Melahirkan Sebentar lagi Set keluar Udah mau melahirkan tuh Wak Nyadari hal itu Nenek Alia pun langsung Minta Alia Serta sepupunya Udah kalian Kalian pergi ke kamar depan Jangan tengok sini Maksudnya biar Gak usah nengok proses Mama Mega melahirkan Pigilah kami Nadia Tapi kami masih Apa Si Alia ini masih nguping Panik juga lah Dia nengok tantenya Wak Nah tepat sebelum mereka Masuk ke kamar Belum lagi kami masuk ke kamar Tuh Nadia Mama Mega sempat bilang lagi nih Ke mereka yang ada disana Aduh sedih kali Mama Mega bilang Kalian nanti bantuin nenek Jagain adek ya Dia ngomong kayak gitu Sama kami Kata si Alia Dengar itu Udah gak enak Firasat kunat Akhirnya Alia pun menangis Sambil terus berdoa Agar persalinan Atau proses persalinan Mama Mega berjalan lancar Dari balik pintu Alia mendengar Samar-samar Suara teriakan Mama Mega Yang sedang mengejankan Aduh sedih kali Dan setelah ditunggu Punya tunggu Akhirnya hal Yang tidak mereka inginkan pun terjadi Wak Alia mendengar Ada suara tangisan bayi Yang diiringi dengan suara tangisan keluarganya Karena penasaran Alia langsung masuk lah Kedalam ruangan itu Nah disanalah dia melihat bahwa Mama Mega dalam keadaan Sudah ditutupi Sehelai kain panjang Yang menandakan bahwa Mama Mega Sudah meninggal dunia Meninggal Wak Tante Mega tuh Ya Allah sedih kali Surga tempatmu Tante Apa gak menangis Semua keluarga aku disana Termasuk Alia Ya Allah sedih kali ya Nah singkat cerita Wak Pagi itu Berita kematian Mama Mega pun Sudah tersebar Ke berbagai penjuru kampung Para tetangga pun Langsung mendatangi rumah Om Felix Untuk bisa mengucapkan Bela Sungkawa Nah di tengah keramaian itu Nih balik lagi ke ceritanya Ini belum selesai nih Wak Di tengah keramaian itu Mereka semua Para pelayan ini Dibuat terkejut Karena Ada seseorang Yang diduga Sebagai dalang Atas meninggalnya Mama Mega Justru muncul disitu Siapa? Neomang Datang dia Ditampakkan Betang hidungnya Ke rumahnya Felix Wak Sampailah ketika Proses pemandian Jenazah Mama Mega berlangsung Neomang ini Justru melakukan Sebuah keanehan Yang disaksikan Oleh banyak orang disana Keanehannya apa? Jadi ceritanya pada saat itu Jenazah Mama Mega ini Kan langsung lagi dimandikan Di sebuah kamar kosong Yang memang ada di dalam rumah Dan setelah proses memandikan itu selesai Orang-orang pun keluar lah Dari kamar itu Ada beberapa dibersihkan Tapi setelah itu Keluar Nah ketika kamar itu lagi sepi Kamar bekas memandikan Jenazahnya Mama Mega ini sepi Si nenek omang ini Justru masuk ke dalam kamar itu Langsung dicelupkannya tangannya Kedalam air Sisa pemandian Jenazah Mama Mega Dan yang lebih Epicnya lagi Selain dia masukkan tangannya Dibasukkannya air itu Keseluruh wajah Sama rambutnya Nah Kayak gitu Kayak orang ambil duduk Wak Orang ambil duduk pun Gak ada yang sampai basah ke belakang Yang Macam begitu kan ya Setelah itu dah Keluar dia dari kamar itu Dia duduk lah di teras Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Dengan basah-bebasah tuh ya Itu semua orang nengok loh Dan aku pun nengok Kata si Alia Kok diperbolehkan sama Om Felix datang Ya macam mana Wak Mau dilabrak Gak mungkin orang gak ada bukti kok Dan meski merasa janggal Dengan tingkah lakunya omang yang tadi Wak Keluarga Alia pun memilih Untuk mengabaikan Si nenek tadi Dan berfokus untuk Proses pemakamannya Mama Mega dong Nah singkat cerita Setelah Mama Mega dimakamkan Mereka pun langsung menggelar Tahlilan selama 7 hari 7 malam Nah dalam kurun waktu itu Wak Semuanya berjalan lancar Aman-aman aja memang Tapi Tepat pada malam ketujuh Malam ketujuh nih ya Keluarganya Alia Kembali dikejutkan Dengan sebuah kejadian lagi Jadi ceritanya Pada malam ketujuh itu Tahlilan Mama Mega Sudah selesai digelar Wak Om Felix yang masih Merasa kehilangan pun Lalu menyendiri ke belakang Sambil merokok Di pintu belakang Sambil menikmati Hembusan angin sepoi-sepoi Dan by the way Memang Belakang rumahnya Om Felix ini Dekat sama pantai Wak Nah tapi sebelum menuju ke pantai itu Ada macam tanah lapang gitu lah Yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa Yang cukup berjarak Satu sama lain Nah pas lagi seru-serunya Ngerokok Menyendiri ini Samar-samar Dengar Om Felix ini melihat Ada sebuah Aduh merinding Ada sebuah Bayangan manusia Tepat di atas pohon kelapa Ini pohon kelapa Ada bayangan manusia Dekat sini nih ya Atas pohon kelapa lah pokoknya Dan karena malam itu lagi Malam purnama Wak Bayangan yang semula hitam Kan kalau misalnya kita fokus Kesana Di saat apa Lagi gelap gitu kan Lama-lama bisa agak Jelas gitu kan Wak Nah bayangan yang semula hitam tuh Jadi perlahan-lahan Tampak jelas nih Yang ditengok sama Om Felix Dan pada saat itu Kalian tahu Om Felix melihat Ada sesosok Seperti manusia Sedang menari-nari Membelakanginya Tapi dalam kondisi Gak pake baju Wak Bogel Bayangkan sama kalian Ya Tanpa baju Tanpa sehelai baju apapun Nah karena penasaran Om Felix pun berkali-kali Ngucek matanya kan Eh betul gak yang ku tengok nih Mana ada orang nari-nari Di atas pohon kelapang Gak pake baju pula Itu hantu apa ya Belum sempat Kehanian itu terjawab Wak Om Felix Kembali dibuat terkejut Karena Sosok tadi Yang lagi ngebelakangin dia Lagi berjoget-joget Ini tiba-tiba Membalikan badannya Dan menatap ke arahnya Om Felix Dan yang lebih Epicnya lagi Setelah dilihat-lihat Wajah itu Sangat mirip Sangat-sangat Mirip Dengan wajah Si nenek Suwanggi Yang tidak lain Tidak bukan Adalah Nenek Om Mang Nenek Om Mang Itu Kata Om Felix Jelas mukanya Kata Om Felix Om Felix yang terkejut pun Langsung menutup itu Dan berlari Sekencang-kencangnya Menuju ke ruang tengah Nah nengok Om Felix yang berlarian Neneknya Ali Langsung nanya Eh Felix ada apa Kenapa kamu berlarian Malam-malam kayak gini Gitu kan Disitu Om Felix sama sekali Gak ngejawab pertanyaan nenek Wak Dia hanya bawa nenek Menuju ke arah belakang Tanpa sanggup mengucapkan Sepatah kata apapun Shock mungkin Apa om tua Dan tidak lama kemudian Om Felix pun kembali berjalan Menuju ke dapur Diikuti sama nenek Dan keluarganya Ngikut juga ke belakang Ya Allah Om Felix yang masih terdiam Shock itu Lalu sedikit membuka Pintu belakang Untuk mengintip Si sosok wanita penari tadi Kok tengok lah Maksudnya itu kayak Ngasih isyarat Tengok Tengok Karena penasaran Keluarganya Alia Yang dari tadi ngikutin Om Felix pun juga ikutan Ngintip nih Ganti-gantian Dan disitulah mereka Akhirnya teriakinkan Dengan sebuah fakta Yang selama ini Masih menjadi misteri Pada saat itu Kami semua Nadia Termasuk aku Kami semua Melihat dengan jelas Bahwa sosok wanita Yang menari-nari Di atas pohon kelapa Tanpa busana itu Adalah Nenek Om Saksi matanya Banyak Nggak cuman om Felix Wak Kami semua Nengok Katalia Dan yang lebih Mengejutkan lagi Ternyata Nenek Omang ini Melakukan tarian itu Untuk Merayakan Kemenangan Karena dia berhasil Astagfirullahaladzim Menumbalkan Tante Demi ambisi Pribadinya Yaitu Supaya ilmu Suangginya Menjadi lebih kuat lagi Kalian bayangkan Wak Kalian tengok Ada orang menari-nari Bogel Di belakang Dia tengok kami Astagfirullahaladzim 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 Nenek Omang Mereka sama sekali Nggak mau berinteraksi Karena mereka takut Dijadikan korban berikutnya Tapi ternyata Nenek Omang ini Sudah berhenti Mencari mangsa Karena satu-satunya Target yang memang Dia incar Di kampung itu Sudah dia dapatkan Siapa Mama Mega Nah kenapa Nenek Omang itu Nargetkan Mama Mega Apa salah Mama Mega Nenanya dia Apa karena dia hamil Nah menurut Alia Wak ini menurut Alia ya Si Nenek Suwangi itu Menargetkan Mama Mega Sebagai tumbalnya Karena dia ini Benci Dengan kepribadiannya Mama Mega Yang ceria Dan suka tertawa Keras tadi Dan meskipun Masih diliputi Perasaan Nggak terima lah ya kan Gara-gara Mama Mega Suka ketawa Terbahak-bahak Kayak gitu tuh Dia nggak terima Dia jadikan Mama Mega Itu jadi tumbal selanjutnya Keluarga mana yang terima Wak Tapi disini Alia sama keluarganya Memilih untuk tidak Memperpanjang masalah itu Dan berusaha Mengikhlaskan Kepergian Mama Mega Karena lagi-lagi Hal ini tidak bisa dibuktikan Masa tiba-tiba Mereka langsung bakar Buktinya mana Kayak gitu kan Nggak mau ya sudah Nikhlaskan aja sama mereka Biar Allah yang balas Kata keluarganya Alia Betul juga Nah jadi itu tadi Wak Kisah dari Mama Mega Yang menjadi korban Kejahatan Nenek Suwangi Dari sini kita tahu betul Bahwa pengguna ilmu hitam Itu sangat-sangat kejam Wak Yang mereka nggak segan-segan Menghilangkan Nyawa seseorang manusia Tidak bersalah Dan tidak tahu apa-apa nih Dan karena kejadian itu Wak Alia sama keluarga besarnya Sampai pindah loh Udah nggak mau tinggal di kampung tuh lagi Bayangkan sama kalian Terus kabar anaknya Mama Mega gimana Nadia Kata Alia Wak Anaknya Mama Mega Sekarang sudah tumbuh Menjadi seorang anak kecil Yang sangat lucu Dan cantik Persis seperti mamanya Oh Masya Allah Alhamdulillah Sehat-sehat ya Dek ya Mari kita doakan sama-sama Semoga almarhumah Mama Mega Diterima di sisi Allah SWT Dan Insya Allah Dia syahid Karena meninggal Pada saat melahirkannya Dan kita doakan juga Semoga Alia Serta keluarga Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan sehat Walafiat Dimanapun mereka berada Amin Ya Rabbal Alamin Oke Wak Jadi itu dia Kisah penutup KHW Nusantara Kita dari Papua Barat Daya Terima kasih banyak Alia Dan terima kasih buat Wawa semua Yang sudah berkenan Membagikan kisah horornya Kepada kami Para kontributor KHW Nusantara Mantap Kalian semua Berkat kalian koleksi Cerita horor kami Dari Sabang Sampai Merau Kayak terpenuhi Nah tidak mau lebaran Kalian bilang Mempunakan Kalian mau cerita horor Dari mana Gorontalo Ada kami pun di layak Mau apa lagi Dari Papua Papua Ada Nenek Suwangi Kakek Suwangi Mau apa lagi Ya Allah Banyak cerita kita ya Berkat kalian Aku bisa menceritakan KHW Nusantara Dari 38 provinsi Di Indonesia Secara lengkap 38 provinsi ini Ada pengirimnya semua Terwakilkan semua Masya Allah Terharu kali Karena ini memang Episode terakhir Dengan itu Aku ingin kembali Menyampaikan bahwa KHW Nusantara Resmi Selesai Sampai disini Ya Allah Dan karena KHW Nusantara ini Udah selesai Kalian ada saran Enaknya segmen video Di hari minggu ini Diisi dengan apa Wak KHW Nusantara Udah selesai Apa lagi KHW regular Nanti aja lah itu Biar aja dia Di malam Jumat kan Kita apakan KHW ini lagi Pokoknya hari minggu ini Kita isi apa gitu Wak Tulis semua saran Pendapat kalian Ide kalian Di kolom komentar Di bawah Karena aku dan tim Insya Allah akan membaca Dan juga mempertimbangkan Masukan-masukan Dari kalian semua KHW internasional Nadia KHW perkabupaten Nadia KHW dari tempat KHW dari tempat Kita bawa 2 cerita di mal KHW di bioskop Kita bawa kisah di bioskop KHW gunung Kita bawa kisah di gunung Jadi 1 1 video itu Ada 2-3 judul Karena banyak juga Karena banyak juga nih Waw yang ngasih kisahnya Itu singkat-singkat Kita bisa masukin Kompilasi kan Atau apa enaknya Apa mau kalian Aku sama tim Sebenernya ada kebayang Suatu ide sih Tapi nanti aja lah ya Kalian tunggu aja lah Kejutan dari kami Pokoknya Ini dia masih besar Perutnya Iya kan aku lagi Nyetok ini Lagi nyetok video Kalian tau aku syuting Ini bulan apa 21 November Ini tayangnya Februari ya Nah Dari November Aku stok buat kalian semua Sayangku Cintaku Mengkeku Anaknya masih dalam perutnya Harusnya insya Allah Di tanggal ini Anakku udah keluar kan Udah loncing dia Nah Udah lah Lapar aku Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Tidak ada Dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau Informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton